Di sini ternyata tetap masih banyak jemaah teman-teman ya Tidurnya di sini Mereka tinggalnya di sini seperti barang-barang yang menumpuk seperti ini di sini ya Di dalamnya ada perbaikan jalan Dalam sini Nah makanya ini ditutupi Ada jalan sekecil ini Kira-kira satu meter lebih ya Untuk masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Tunggal Barakat Apa kabar teman-teman Semoga teman-teman sehat selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Teman-teman sebelum kita lanjut Saya tidak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman Dari kota Suci Mekah Al-Mukaroma Semoga teman-teman bisa segera hadir Segera sampai ke kota Suci Mekah Melaksanakan ibadah haji dan umroh Amin ya rabbal alamin Semoga Allah perubah Teman-teman di video kali ini Saya mau menunjukin ke teman-teman Kondisi bulan sawal Ini malam teman-teman ya Jam 10 Kondisi di pelataran Masjidil Haram Seperti ini Bisa dibilang sepi ya Dengan kondisi seperti ini Ada jemaah yang santai di pelataran tapi tidak terlalu banyak Tidak terlalu padat maksudnya Mengingat kemarin bulan Suci Ramadan disini penuh banget ya teman-teman Apalagi sekarang sudah jam 10 Pada pulang Pada pulang ke kawannya masing-masing Sekarang seperti ini Kondisi di pelataran Masya Allah Sebelum kita lanjut Jangan lupa Dukungannya untuk channel Tami Al Barakat dengan cara like, komen, dan subscribe Tepkan tombol loncengnya Agar teman-teman dapat notifikasi setiap saya membagikan video di channel ini Terlihat Disini tempat sholat Sedikit banget jemaahnya Kosong seperti ini ya Karena memang Jemaahnya Seperti yang sering saya bilang Bulan sawal ini Sangat sedikit Meskipun Dan ini banyak Sampah-sampah karena Belum dicuci Lantainya ya Baru pada datang Bekerjanya Jam 10 Biar saya masuk Di indah Kalau di jalannya sih Masih Ramai ya Untuk di tempat-tempat seperti ini Jemaah yang duduk santai Ada yang tidur Tapi kondisi tidak terlalu majak Sangat Anak untuk Para jemaah umroh yang datang Dibilang sawal ini Karena bisa santai-santai Tanpa ada Yang Nusir Nusir Masya Allah Masya Allah Pintu Malik Pahad Tapi Tetap saja Meskipun Kondisi sepi Jadi, jemaah tidak terlalu padat untuk ke depan Ka'bah, untuk ke lantai pertama ya, Ka'bah. Itu tetap harus menggunakan kain ihram ya. Jadi untuk pakaian bebas, masih belum diperbolehkan masuk ke sana, harus pakai pakaian ihram ya. Dan ini lantainya baru dicuci. Dan di sini sekarang untuk jalur menuju ke Mispalah ya, akses untuk ke Mispalah itu di sini sekarang. Di sini, untuk ke Mispalah ya. Dari pintu nomor 6 ya, eh pintu nomor 6, sorry. WC nomor 6 ya, urusan pintu Malik Pahad untuk ke Mispalah. Karena yang di sana itu ditutup ya. Coba kita lihat di sini teman-teman, di belakang WC nomor 6 ya. Apakah masih banyak jemaah yang biasa tidur, duduk santai, makan-makan. Di sini coba kita lihat. Karena memang yang di sini itu biasanya jemaahnya backpacker ya. Jadi mereka, banyak kan yang tidak punya hotel. Jadi tinggalnya di sini ya, tidur di sini, makan di sini. Tuh, Masya Allah seperti yang kita lihat. Di sini ternyata tetap masih banyak jemaah teman-teman ya. Karena memang jemaah backpacker di sini. Jadi tidurnya di sini, mereka tinggalnya di sini. Seperti barang-barangnya yang menumpuk seperti ini di sini ya. Karena memang ini umrohnya backpacker ya. Kebulan Ramadan kemarin nggak ada ya yang berantakan seperti ini. Sekarang Masya Allah. Nah, di balik sedikitnya jemaah umroh yang grup-grupan ya. Di balik itu banyaknya jemaah backpacker seperti ini teman-teman. Yang memadati area di depan toilet nomor 7 atau belakang toilet nomor 6 ya. Seperti ini. Ini semua jemaah backpacker ya. Baiklah, dan di sana juga masih banyak. Tapi saya tidak ke sana karena hanya melihat kondisi di sini ya. Di depan toilet nomor 7. Masya Allah. Jadi, dengan tidak adanya, dengan sedikitnya maksudnya jemaah umroh. Tetapi jemaah backpacker dari luar negeri itu banyak banget ya. Masya Allah. Jadi, sempat jemaah backpacker itu mereka bebas ya tanpa hotel. Jadi, mereka tidak apa namanya, kalau pesasar itu mereka namanya juga tidak punya hotel ya nggak nyari-nyari hotel. kalau kebingungan ya mereka paling cari tempat seperti itu apa namanya depan toilet nomor 7 kalau mereka barang-barangnya tasnya dibawa mereka bisa tinggal di mana aja ya. Jadi, nggak perlu cari-cari hotel. Masa suruh mana? Tapi, untuk jemaah backpacker dari Indonesia itu biasanya punya hotel juga. Jarang yang seperti di mana saja tidur. Saudara Indonesia itu yang saya tahu tapi ya kebanyakan mereka mencari hotel ya atau mencari saudaranya yang tinggal di sini temannya gitu. ini lantainya dicuci teman-teman dari jemaah jalannya sebelah sana-sana di sana di depan dicuci Masya Allah tapi di sini lumayan banyak jemaahnya teman-teman ya ini tapi meskipun terlihat banyak ini kebanyakan warga lokal ya teman-teman penduduk ke kebanyakan penduduk kota Mekah atau para mukimin seperti itu ya ini banyaknya jemaah yang kita lihat ini kebanyakan para mukimin yang mukim di sini jadi untuk jemaah emrol ada ini dari tanah air masya Allah kita lihat sedikit banget ya jemaah dari tanah air oke teman-teman oke teman-teman sekalian kita lewat lagi ke sini ini jalan yang ditutup ke Mispalah ini ini bukan ditutup permanen ya nah ini banyak yang DM ke saya katanya melihat di video-video ke club Mekah ke club Mekah jalan Mispalah ditutup seperti ini ini bukan ditutup permanen teman-teman ya melainkan ada perbaikan jalan di sana ya di dalamnya ada perbaikan jalan dalam sini nah makanya ini ditutup ini tidak permanen ya teman-teman nanti menjelang jemaah haji datang ini akan dibuka ya jadi tidak ditutup permanen dan ke sini ada jalan sekecil ini se kira-kira 1 meter lebih ya untuk masuk ke Mispalah ke kemarin ke Mispalah ternyata ada jalan di sini kecil dan ini melewati pertokohan makanya di sini ada jalan jadi kita bisa lihat di dalam itu ada proyek apa itu perbaikan jalan teman-teman ya perbaikan jalan ini untuk menuju ke Mispalah itu sebenarnya jalannya tidak rusak ya teman-teman tetapi namanya di sini ya pasti ada namanya perubahan perbaikan jalan meskipun jalannya tidak rusak ya tapi tetap selalu diperbaiki apalagi apalagi jalan ini ya jalan yang sering dilewati para jemaah jalan yang harus terlihat bagus ya jadi selalu diperbaiki jadi di tutupnya tidak permanen ya jadi menjelang hajian ini selesai langsung dibuka karena banyak ini karena banyak yang DM di Instagram yang komen di Youtube juga kenapa jalannya ditutup atau permanen ditutupnya ini ditutupnya tidak permanen hanya sementara untuk perbaikan jalannya dan untuk kemis pala ternyata kesini mungkin bisa ya tetapi jalannya kecil untuk di depan pertepan doang ya karena para jemaah makan di luar teman-teman nah ini kayaknya gak tau kenapa ya para jemaah makan di luar karena kalau di dalam ada di jalan baik teman-teman mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan intinya menjawab pertanyaan banyak jemaah atau banyak teman-teman untuk jalan ini ditutup jawabannya ditutupnya tidak selamanya tidak permanen ini kan hanya ada perbaikan doang di dalamnya dan ini perbaikannya kesempatan di saat jemaah sedikit di saat jemaah umur sedikit jemaah haji belum datang jadi ada kesempatan untuk memperbaiki jalan ini itu teman-teman mudah-mudahan infonya bermanfaat ya yang kita lihat sekarang bisa luas kita melihat kesini kemarin saya mau lewat karena ada jemaah nah disini ya seperti ini ya teman-teman sampai sini doang ternyata masih ada jalan ya kesini ya diperbaiki ya seperti yang saya bilang tadi ternyata benar perbaikan jalan tuh ya masya Allah makanya jalannya ditutup seperti itulah teman-teman semoga bisa bisa menjawab pertanyaan banyak orang ya dengan adanya video ini dan semoga saja dengan video ini bisa membantu rasa rindu teman-teman yang belum bisa sampai ke kota suci Mekah al-mukaroma dan jadi menuju ke miskalah ternyata lancar masya Allah dan kalau sepi seperti ini teman-teman untuk masuk kesini juga tidak ditutup ternyata disini ya beda kalau jemaah padat di kota Mekah ya jalan ini ditutup dialihkan ke depan sana biasanya ya ke sebelah kanan sekarang kalau musim sepi seperti ini ternyata jemaahnya dialihkan kesini tuh diperbolehkan kesini maksudnya baiklah teman-teman terima kasih sudah nyimak video ini sampai akhir untuk video ringannya sampai disini saja dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang tepat pada yang saya yang saya ucapkan tadi mohon dimaafkan dan untuk video ringannya sampai disini saja saya Tumi Al-Barakat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati